Hai hey yo asa welcome back to my channel agisha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys kita back lagi ke game One Piece burning gue lagi mungkin udah beberapa hari ini gue nggak upload ya dan ya kali ini gue mau back dan karena disini itu udah bisa ngeklaim hadiah di sini ya Elias hadiah yang ada di sini itu yang SSR ini ya dan gue bakal jelasin ke kalian SSR mana yang wajib kita ambil di sini ya bisa punya mungkin gua bakal bahas itu doang dan kegunaan itu untuk apa di SSR itu nanti bisa yang gua juga pakai jelasin beberapa hero yang boleh kalian ambil di situ ya bisa hanya kita langsung aja ke videonya guys oke di sini kita bakal klaim dulu ya guys buat hadiah ataupun si box SSR nya guys ya di sini box SSR nya itu ada beberapa SSR oleh jana ini SSR nya itu SSR lama guys alias sebenarnya SSR di sini itu enggak ada yang kepake guys cuman ada beberapa karakter yang bisa kita pakai untuk penggunaannya hal yang lain yang bisa dan juga bisa bisa dijadiin super guys dan sini ada beberapa karakter tuh ada Gar terus ada Moria Hai kalian bisa lihat aja ya di sini itu karakternya sebesar pajak jimbe itu jimbenya jimbe oleh aja bukan jimbe wanu aja ya terus ada relik Sengoku ini semuanya itu karakternya itu oleh gejah nggak ada yang Neo guys dan Oya Ji di sini Oya Ji dan Oya Ji ini bisa kalian pakai aja ataupun kalian gunain untuk misi ekspedisi guys nantinya gua akan tentukan ya misi ekspedisi itu apa sebenarnya di sini yang paling berguna sih beberapa karakter Yongko doang aja kalau kalau kalian pengen ngambil sabu ini sabu wajib B8 yang bisa ataupun awakening itu wajib bisa terus disitu ada Big Mom nah Big Mom ini juga bisa kalian jadiin Yongko guys Yongko ekspedisi ya bisa terus Kaido dan terus di sini ada cavendis ada si Akainu bahwa Hangkok NW juga ada Marco NW terus ada si Mio NW di sini cavendisnya ada dua biji cuo Hai lah beneran hahaha ada dua biji di sini ada udah ngejah terus ada oki ku oki kulu juga berguna gejah untuk di boleh cek nanti Hai terus ada gap all ega frame siri gue NW dan buat kalian yang belum ada siri WGNW ya yang belum dapat kebagian gratisan kami sambil guys dari sini gua bisa jelasin ya beberapa karakter bisa kalian ambil guys mungkin si puding masih bisa kalian ambillah disini guys karena ya dia ini tipikal bisa kalian jadiin support alias dia ini support bisa ningkatin speed semua tim kalian ya jadi menurut gue si puding ini berguna lah untuk kalian bawa guys dan kalau kalian pengennya sih puding ini kalian bawa-klaim bawa isya cuman dari beberapa karakter disini menikahnya jangan pakai isya terus disini ada Yongko juga Yongko ini hanya untuk misi ekspedisi guys tapi disini sarang gua sih Mending kalau kalian itu ambil Yoko Mending ambil Yongko yang si kaido aja guys karena kaido ini ada support aja supportnya itu bisa nurunin speed musuh sepuluh persen guys itu semua musuh yang ada di arena itu turun speednya kita sepuluh persen jadi untuk gua sih yang paling buat disini itu dua karakter doang lagi sehat lebihnya itu bisa beberapa dikondisikan doang sih dan gua pakai jelasin misi ekspedisi itu yang mana kita bakal lihat di sini aja kalian bisa cari bagian ini guys bukan ini deng nah ini Nes ini misi ekspedisi aja misi ekspedisi ini jika kali itu memenuhi Yongko empat biji ya kalian bisa dapetin dua dua biji tiket SSR guys nanti gua bakal kira-kira saya bisa gua bakal skip dulu dan Samsung dapati nah disini kita dapat SSR nya guys ya alias SS di sini S itu harus mempunyai tiga biji karakter SSR evo3 guys itu apa ya bisa baru bisa menuhinya bagian atasnya sebenarnya disini yang perlu kelemahin sih bagian atas ya guys ya nah bagian atas itu guys cuman kalau kalian itu pengen ini 200 harus mempunyai karakter Yongko guys nah krekti yang itu menambahin yang namanya sampai 200 ya cuman ya kalian itu wajib juga sini ingatin si Yongko ini ke evo3 guys karena kalau nggak evo3 ini yang di atas ini nggak bakal apa ya guys ya nggak bakal terang gambar guys bakalan gelap gini terus nah cara untuk memenuhi ini ya kalian itu harus mempunyai empat karakter Yongko ya guys ya dan disini gua bisa masukin beberapa karakter lain doang dan itu nggak nggak dapetin apa-apa ya guys ya dan kalau kita masukin Yongko dan ini belum evo3 sama sekali guys ya karakter Yongko nya tuh yang di atas ini bakalan nol guys jadinya disini gitu harus mempunyai karakter Yongko itu yang evo3 ya guys ya kalau nggak evo3 sih beberapa karakter itu nggak bakalan checklist yang bagian atasnya pokoknya disini itu harus mempunyai tiga karakter yang evo3 guys ya itu itu sih syaratnya yang bagian atas itu guys dan bagian bawah ini yang paling bawah itu yaitu Yongko guys jadi kalau kalian itu mau memenuhi sampai 200 cpo ini ya kira itu harus mempunyai empat Yongko ya guys ya apakah wajib b8 harusnya sih nggak wajib ya guys ya cuman evo3 doang itu udah oke dan dia juga buat aktifin supportnya Shikido ya untuk speed menurunin speed musuh itu harus di evo3 guys jadi di sini gua tetap maka ngambil sikeidu ya guys ya karena ya beberapa karakter Yongko gua udah lengkap seperti nb2hige terus big mom ur udah ada dan kaido ur belum ada ya cuman disini sang juga dapat ya guys ya karena ya si sang itu kan gratisan kita dapatin belinya dengan rd666 ya guys ya hehehe dan jadinya disini buat Yongko nya gua udah lengkap 4 biji guys disini tunggal ngejar apa doang sih lagi untuk ngejar evo3 guys nah disini kan udah empat biji tuh Yongko nya walaupun gua masukin semuanya ya tapi disini karakter gua ya evo3 itu cuman sih kuri GNW doang jadinya disini nggak bakal bisa ya karena yang bagian atas ini nggak mencukupi guys jadinya gua harus naikin dulu beberapa karakter disini untuk evo3 ya guys ya mungkin gua bakal naikin Shikido doang sih untuk ngejar supportnya doang guys nah disini kan bisa lihat ya disini kan kalau yang evo itu bukan evo sih buat support itu kalau bisa bacain yang ada disini ya guys ya nah di bagian evo3 ini ya guys ya yang di bagian tengah-tengah ini itu keterangannya itu menurunin speed musuh 10% guys itu keseluruhan net up ya guys ya kalian bisa baca dan gua artiin disini guys dengan terjemahan ya guys ya nah yang di atas ini persyaratnya itu level 70 ya guys ya dan itu kalian bisa baca tingkatkan umum maksimum semua anggota tim 10% dan ini kayaknya seperti HP ya guys ya dan di bagian kedua ini meningkatkan kecepatan semua anggota menurunkan kecepatan semua anggota musuh seputar 10% ya guys ya dan di bagian bawah ini ini bintang 8 ini mungkin rada kurang mudah ya guys ya untuk meningkat tim bintang 8 karena ya karakter old ini sulit guys untuk di bintang 8 karena ya jangkar kita itu sedikit ya mending kita up bintang 8 karakter yang mumpuni aja untuk sekarang guys dan buat kaido ini untuk dua level 70 dan juga evo3 ini itu udah untung guys jadi bintang 8 ini gak terlalu ya guys ya nah kalau puding itu berkebalikan untuk supportnya ya guys ya karena puding itu bisa meningkatin speed anggota tim kita guys bukan mengurangi speed musuh guys ya cuman ya kalau kalian itu ada kaido dan ada puding itu buat di support sih enak guys dan buat beberapa karakter gua ini itu ada beberapa karakter yang bisa dikatin semua anggota speed ya guys ya seperti si Neko guys Neko mau musuh itu okelah menurut gua guys jadi gua gabungin Neko dengan kaido sih itu untung nggak guys ya yang kalian bisa lihat baca ini ya maksimal dua karakter yang sudah ke SSR dan evo3 ya guys ya evo3 ataupun breakout itu yang bagian ini ya guys ya yang ada yang ini guys nah ini kalian pokoknya cari buku-buku ini aja ya guys ya untuk ningetin evo ataupun breakout karakter kalian guys dan kali itu buat breakout ini jangan salah salah dulu ya guys ya mending cari karakter yang benar-benar kalian gak pakai guys dan karena apa ya mendapatinya itu lumayan sulit guys karena ya di setiap hari sini sampai Jumat itu beda-beda buat bukunya ya guys ya hanya mungkin pembahasan gua kali ini itu doang guys ya untuk mengambil box SSR apa aja yang perlu kita ambil guys dan sebenarnya di beberapa karakter itu nggak perlu kalian ambil yang lainnya bisa cukup kaido ataupun puding doang guys karena mereka dua dua itu doang yang berguna menurut gua sekarang bisa dan buat diminta lapang ini meninjangan ya bisa karena sayang dijangkai gas mending kalian a-parakter yang paling op di opbw ini kali ini guys hanya mungkin ini aja dulu gua pamit sing teman-teman jangan lupa di subscribe like dan sharenya geja dan ikut juga di komen guys kalau kalian ada yang penting bisa kalian komen dibawah ya geja dan gua bakal jawab sebisa gua kegis gua pamit singur stand assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbagai sampai jumpa selamat menikmati